Intro Kemenangan Jelaga Perdana kontra Kuwait pada ajang kualifikasi VL Asia 2023 membuat peluang Indonesia lolos keputaran final semakin besar. Laga selanjutnya, tim Nas akan berhadapan dengan satu lagi tim kuat di grup A yakni Yordania pada hari Minggu 12.2022 pukul 2.15 W. Untuk mengunci posisi juara grup atau runner-up terbaik yang menjadi serat lolos keputaran final, Indonesia diharapkan bisa mengalahkan Yordania. Sebab, di laga terakhir grup A, Indonesia akan berhadapan dengan Nepal yang di atas kertas sepertinya akan mudah digalahkan. Yordania kini menghuni posisi puncak keras sementara grup A dengan 3 poin. Di laga perdana, tim Asuhan Adnan Hamad itu berhasil menumbangkan Nepal dengan sokor 2-0. Indonesia berada di urutan kedua. Poin tim terdiri sama dengan Yordania hanya saja kalah selisih gol. Meski lagi-lagi tidak diunggulkan, tim Nas Merah Putih tetap punya peluang mengalahkan Yordania. Kemenangan atas Kuwait bisa menjadi modal besar bagi anak Asuh Pratesin untuk tetap berjadiri bahwa mereka bisa mengalahkan tim manapun. Di pertandingan terakhir kontra Yordania, tim Nas Indonesia yang kala itu masih berlatih Simon Madman ini tidak bisa berbuat banyak. Tim Nas harus mengakui tunggulan Yordania yang berhasil mengepoloskan bola sementak 4 kali ke gawang yang dikawal Andritani Ardiyasa. Tapi itu di tahun 2019. Sementara, dengan modal peminan yang sunatin padu dan kompak, didampah ratikan taktik pelatih Sin yang terpedula, tim Nas biasa saja mengejutkan Yordania. Kami memprediksi, tim Nas akan mampu mengalahkan Yordania dengan sokor 2-0. Sin Taeyong masih akan menggunakan taktik yang sama seperti yang ia pakai saat menghadapi Dwight. Tim Nas masih akan menggunakan sekima pertahanan yang cukup dalam mengandalkan kekuatan bisik Maklok dan Rikki Kambuaya. Lalu, saat pemain Yordania lengah, tim Merah Putih akan berusaha melakukan selangan balik pembatikan lewat taksi Pratama Alhan atau Oramat Irianto yang mengisi posisi sayang. Ya, ini hanya sekitar prediksi yang bisa saja hasilnya tidak kesuai dengan hasil di pentingan nanti. Tapi, melihat permintaan tim Geruda saat mengalahkan Dwight, kami tetap yakin bahwa tim Geruda juga akan mampu menyudutkan Yordania dan berhasil meraih kemenangan. Nah, kalau kalian bagaimana prediksinya? Terima kasih telah menonton!